Kemudian di Solo, apa benar patroli Kapolresta Solo datang ke kantor partai? Kami sudah lakukan pengecekan. Dalam konteks operasi Manta Brata memang ada target tempat, Pak. Ada target kegiatan, ada target orang, dan ada target benda, Pak. Jadi tempat, kegiatan, orang, dan benda atau barang, Pak. Jadi obyek penting dalam pemilu ini, dalam tahapan pemilu, salah satunya adalah kantor-kantor, Pak. Kantor-kantor KPU dan sebagainya. Kami juga jawab terkait dengan pemasangan CCTV, Pak, supaya tidak disalah tapsirkan. Dalam berbagai kesempatan, sering terjadi perbuatan pidana seperti aksi anarkisme, kemudian teror, dan sebagainya. Maka sangat memperlukan adanya data video dengan highlight HD itu, Pak. Dan pun kita tidak pasang di dalam awasan kantor KPU. Kita pasang di dalam publik, Pak. Contoh misalnya, yang menjadi tanggung jawab kami, KPU RI yang berajar di jalan Imam Bonjol. Kebetulan, K.O.Nya Atau Pak Rupi yang mempahari CCTV disengaja pasang high recognition dan memiliki kemampuan face recognition. Di jalan Imam Bonjol kita pasang, Pak. Di dalam tidak ada, Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi, Pak. Setelah naik sidik, baru kami meminta rekamannya. Jadi, Bapak jangan khawatir. Bapak boleh sampaikan, Pak Trimedia, mau izin, Pak. Bapak boleh sampaikan ke konstituian Bapak, bahwa pemasangan CCTV itu untuk kepentingan yang positif. Tidak ada kepentingan-kepentingan negatif, Pak. Sama dengan kita pasang CCTV di pabrik atau percetakan yang mencetak tentang surat suara. Kami pastikan bahwa di situ tidak banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api, sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain hal. Sampai di pelabuhan pun, Pak, mau izin. Di pelabuhan pun, Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap, dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan karena ada waktu spare waktu. Itu sudah kami ingatkan betul para kapolda. Begitu ada kapal logistik yang masuk ke pelabuhan tertentu, maka waktunya harus dihitung betul. Jangan mengikuti antrian karena unsur ekonomi dan sebagainya. Dia harus duluan masuk sehingga bisa didistribusikan ke KPUD lalu ke jajaran KPU yang lain. Ini, Pak, terkait dengan Pak Trimedia. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya. Sekali lagi, ini fenomena, Pak. Memang betul, tadi sudah dicek oleh Kasat Gas Gakum, bahwa ada laporan sebanyak, enam laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada enam laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memirintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu. Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara, tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami. fenomena 2019. Boleh interrupksi Pak Kedua? Pak Kedua. Yang mau diinterrupsi apa? Soal... Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen. Terpercaya.